Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sejumlah perwakilan supporter melakukan dialog dengan manajemen. Hasilnya nanti dari Bayangkara, itu nanti gue menang, gue kalah. Tuntutan kita tetap Jackson-O. Manajemen meminta waktu karena keputusan untuk memecat pelatih, bukan hal yang bisa langsung dilakukan. Hal ini terkait dengan kondisi psikologis pemain serta persiapan menghadapi Bayangkara FC. Kita sepakati bersama bahwa kita tunggu sampai satu minggu. Banyak hal yang kami pertimbangkan termasuk psikologis dan mental pemain. Kami besok masih menghadapi Bayangkara. Jadi, eh, tim ini harus kondusif juga. Tim ini harus kondusif. Para supporter tetap mengancam akan memboikot seluruh laga Persisolo apabila Jackson masih dipercaya sebagai pelatih. Seperti diketahui dalam empat laga di Liga 1, Persisolo selalu kalah, baik tandang maupun gandang. Hal ini memancing reaksi supporter yang terlanjur berekspetasi tinggi pada Laskar Sambernyawa.